Intro Berikut ini yang termasuk pertahanan pada permukaan tubuh adalah Dengan pilihan jawaban A. Kulit dan membran mukosa B. Air mata dan air liut C. Bakteri flora normal tubuh D. Urine dan E. Semua jawaban benar Untuk menjawab soal ini kita akan mengetahui mengenai mekanisme pertahanan tubuh Sistem imun atau sistem pertahanan tubuh adalah berbagai mekanisme dari sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya Untuk mempertahankan homeostasis tubuh dari pengaruh zat-zat atau patogen-patogen dari luar Mekanisme sistem pertahanan tubuh dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama mekanisme imun non-spesifik Dimana mekanisme imun non-spesifik merupakan mekanisme sebagai pertahanan pertama tubuh Dalam menghadapi patogen penyebab infeksi Contoh dari mekanisme imun non-spesifik adalah yang pertama kulit Dimana kulit akan menjadi benteng terluar tubuh dari patogen Lalu ada yang namanya asam klorida atau HCL Yang berfungsi untuk membunuh kuman Yang masuk bersama dengan makanan Lalu ada yang namanya membran mukosa Dimana membran mukosa ini melindungi permukaan organ-organ tubuh Lalu ada yang namanya bakteri dan flora normal Dimana bakteri dan flora normal tubuh akan melindungi tubuh dari bakteri dan patogen lain yang menyebabkan penyakit Sedangkan mekanisme imun yang kedua adalah mekanisme imun spesifik Mekanisme ini berfungsi sebagai lini kedua yang diaktifkan apabila mekanisme non-spesifik gagal membunuh patogen Jadi ini merupakan mekanisme imun lanjutan Yang terdiri atas sel-sel limfosit T dan B Dimana mereka akan berbaran di dalam pembentukan antibody Sehingga didapatkan jawaban akhir Berikut ini yang termasuk pertahanan pada permukaan tubuh adalah pilihan jawaban A Yaitu kulit dan membran mukosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!